Karena ada beberapa tema, ada beberapa pembahasan disitu yang menurut saya telur rumit Yang saya sendiri gak bisa membahasakan secara sederhana Ini gak usah saya tulis Yang jelas saya tulis rujukannya kalau mau baca secara lengkap mungkin bisa baca langsung kitarnya gitu Nah disitu kemudian saya sedikit juga menambahkan persamaannya Setelah ada perbedaannya, persamaannya dimana Ternyata setelah kita ketemu kan ternyata isinya itu hanya perbedaan dalam istilah saja Dalam istilah saja Perbedaan dalam definisi saja Maktabatuna Temboro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Maktabatuna Kembali lagi bersama saya di podcast Maktabatuna Di segmen kali ini Kita akan kembali mereview kitab terbitan Pustaga Maktabatuna Yaitu sejarah ringkas dan perbedaan antara Imam Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi Dan saat ini saya sudah bersama penulis dari buku tersebut Yaitu Ustaz Budi Seperti apa keseruannya Mari kita berbincang-bincang bersama beliau Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah Baik-baik saja, sehat Alhamdulillah Bagaimana kabarnya Ustaz Tanogra? Sehat juga Ustaz? Masih betah menjomblo atau? Ya seperti itu Ustaz Ini Ustaz saya mau menanya mengenai buku yang Ustaz sekarang ini Apa yang mengantar belakangi Ustaz untuk menulis buku sejarah ringkas dan perbedaan antara Imam Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi ini? Kalau Ngarang mungkin kurang tepat ya? Iya Soalnya ini kan cuma merangkum dari beberapa kita Tepatnya mungkin mengulis sebuah merangkuman Jadi sebenarnya gimana ya? Saya pertama kali khidmat di madrasa itu setelah lulus doroh dua ya? Tahun 2012, tahun 2013 Kami pernah dipercayakan untuk memberi muda karoh kepada teman-teman itu Di kelas akidah Memang masih kelas satu waktu itu Jadi waktu itu Saya sebenarnya agak ragu ya? Ya Akidah ini Waktu itu saya gak terlalu fun Berhubung karena Ketika kita melihat kitabnya itu ternyata Kok ternyata ringan? Tidak tuh lawam menurut saya Ternyata berat-berat juga ujungnya sebenarnya Karena kenapa? Kita di terangkil waktu itu ya Waktu itu kan masih utara, pusat sama terangkil Ketika di terangkil waktu itu ya Itu ternyata kelas satunya itu rata-rata umurnya udah dewas Jadi ada beberapa teman-teman itu memang pernah di luar mengalami Atau mungkin pernah ikut kajian apa? Kajian apa? Kemudian mondo Apalagi pada waktu itu saya sempat ditaruh di Sama madrasa dipercayakan di kelas amali Amali ini rata-rata umurnya 25 tahun ke atas ya Rata-rata umurnya sampai 25 tahun ke atas waktu itu Bahkan saya pernah satu kelas itu Mantan pastor Kalau gak pendeta Mantan pastor Yang biasa khutbah-khutbah di gereja saya kurang tau apa Itu kalau dia bertanya Pertanyaannya itu satu setengah menit pertanyaannya aja Masya Allah Saking kritis Yang mengira-ngira saking keinginan tahuannya kan Dia membandingkan antara pemahaman dia yang dulu dengan akhidah dia yang sekarang Nah disitu sering timbul pertanyaan waktu itu Apa bedanya antara Imam Masyari dan Imam Masyari? Nah pada saat itu Saya itu sering berpikir Ada gak kitab yang membahas tentang itu secara khusus? Oh iya Kira-kira setelah harus tercari? Waktu itu saya belum ada kepikiran Oh belum ada kepikiran Bukan bertanya di dalam benak saya aja Kemudian gak lama kemudian beberapa tahun kemudian itu setelah itu Di tahun baru-baru ini Tahun berapa sih waktu itu? Masih Ramadan tahun darunya lagi ya Jadi tahun 2021? Nah sekitar 2021 Iya 2021 Waktu itu kita kan kalau Apa itu namanya Pak Anda taruh ya Iya Kita sering-sering sama Mas Biki Waktu itu Mas Biki membacakan sebuah kitab Yang sudah lama ada di pertanyaan itu Ternyata saya baru tahu kalau kitab itu ada waktu itu Ternyata ada jawabannya disitu Itu Al-Iktilafu bin Al-Ash'ari Wal-Maturidi Itu ditulis oleh Sheikh Kamal Basya Yang ditahui sama Sheikh Syed Fawdah Nah disitu saya bilang Oh ini kitabnya ada Nah waktu itu akhirnya setelah beliau bacakan Iya Saya itu isang untuk merangkum Iya Maka selepas saya merangkum itu Saya punya pikiran Iya Kenapa enggak saya salurkan jadi sebuah tulisan aja gitu Iya Sehingga bisa jadi rujukan buat Nah setidaknya untuk catatan saya pribadi Oh iya Waktu itu memang niat saya untuk catatan pribadi Tapi Kenapa enggak saya jadikan ini aja Mau jadi rujukan Itu terserah belakang Iya Katanya saya jadikan sebuah karya aja gitu Iya Saya enggak cintanya Cintanya sih enggak ngulung-ngulung sampai Dia dirujukan Cuman paling gila itu Jadi catatan pribadi saya aja Iya Nah tapi Disamping itu Saya ini kan pemula dalam Ilmu kalam ini bisa dikatakan pemula Iya Cuman saya bingung Ini kalau saya nulis ini nanti Referensinya cari dari mana ya kan Iya Pengalaman saya masih kurang dalam Fan ini Akhirnya saya sampaikan sama Mas Biki Mas ini kalau saya tulis ini Apa perbedaan Asyari Maturi ini Bagaimana Maka Mas Biki melihat dukungnya bagus Iya Kalau cuma bilang bagus mungkin saya enggak berani nulis Karena selepas itu beliau mengatakan Bagus dan saya siap bimbing Wah ini Disupport sama beliau Terus siap bimbing Wah ini Saya bilang Wah ini kalau begini Berarti Ada lampu hijau Iya Makakan berarti kalau ada apa-apa Mestilah susah saya tanya beliau Iya betul Gak susah Bagaimana kesempatan Maka akhirnya saya mulailah Mungkin disitu Mungkin sekarang Mungkin jadinya ya Seperti itu Insya Allah Bisa diceritakan Secara global Isi yang ada di dalam Buku tersebut Nah sebenarnya sih itu Buku awalnya Cuman Asyari dan Maturi dia Cuma karena Kok saya pikir Kok bagaimana kalau dilengkapi Dengan sejarah ringkas Antara Imam Asyari dan Imam Maturi Iya Maka saya tulis lah disitu Imam Asyari Dan sejarah ringkas Imam Maturi Murid-muridnya Guru-gurunya Apa itu namanya Profilnya Lahirnya Kemudian Tindak-tindak Dalam ilmu dalam Iya Kemudian setelah Menulis sejarahnya itu Dia sedikit kepikiran Iya Meringkas Apa itu namanya Iktilaf yang ada Di kubu Imam Asyari sendiri Jadi ada beberapa Ulama kan berbeda pendapat Mengenai Haliyah Apa Kemudian Apa itu namanya Sifat Idruk itu Iya Kan Di dalam Mata Memang Asyari sendiri Tidak ada sedikit Perbedaan Ada yang menetapkan Ada yang tidak Maka itu Saya tertarik Untuk menulis itu Paling tidak ya Pembaca bisa Apa itu namanya Mengetahui Sejarah ringkas disitu Karena memang Sengaja buku ini Saya tulis Dengan bahasa Yang lebih sederhana Biar Mudah dipahami Mudah dipahami Karena kalau Bahasanya terlalu rumit juga Iya Itu nanti Sudah dipahami Sampai orang Jadi ya Seperti bahasanya Bahasa saya sederhanakan Kemudian Biar bagaimana Orang baca itu Bisa langsung Faham Nah saya tulis lah itu Beberapa perbedaan Imam Asyari Kubu Asyari sendiri Antara Imam Asyari Dengan Imam Haromen Kemudian Dengan Imam Samusi Bajurin Dan sebagainya Di situ Saya tulis Kemudian Selepas Nulis itu Barulah Masuk ke dalam Inti dari Bungunya Inti dari Pembahasan Bukunya Biktilafnya Antara Imam Asyari Dan Imam Asyari Karena waktu dulu Saya pikir Perbedaannya Tidak terlalu Apa itu namanya Ternyata Perbedaannya itu Setelah Di itu Saya tulis Ada 12 Ada 12 Cuma yang tulis Saya tulis Cuma 10 Oh berarti Tidak semuanya Tidak semuanya Karena ada beberapa Ada beberapa Tema Ada beberapa Pembahasan Pembahasan disitu Yang menurut saya Terlalu rumit Yang saya sendiri Tidak bisa membahasakan Secara sederhana Ini tidak saya tulis Yang jelas Saya tulis Rujukannya Kalau mau baca secara lengkap Mungkin bisa Baca langsung Kitabnya Nah disitu Kemudian Saya sedikit juga Menambahkan Persamaannya Setelah ada perbedaannya Persamaannya Dimana Ternyata setelah Kita ketemu Ternyata Isinya itu Hanya perbedaan Dalam istilah Saja Tetap istilah Saja Perbedaan Dalam definisi Saja Istilahnya Perbedaan Dalam kulit Bukan isinya Oh iya Orang-orang Tidak sampai Kedalamnya Hanya dalam kulitnya Saja Tidak sampai Akhirnya Seperti contoh Ya Ya Sedit dan Martin Menibutnya Lebih mung Saya yang dapat Wahyu Tapi kalau Menurut Imam Maturidi Nabi itu Tidak ada yang Perempuan Yang terjadi Antara Syedatina Maryam Yang turun Wahyu dan ibunya Lebih Musa Itu bukan Wahyu Tapi Ilham Tapi kalau Menurut Imam Mas'ari Nabi Ada yang Perempuan Bisa saja Nabi itu Perempuan Cuman Rasul Wajib Seorang lagi Nah itu Di antaranya Itu kan Cuman sekedar Berbeda Antara Ilham dengan Wahyu Perbedaannya Tidak terlalu Merujuk sampai Akarnya Akidah Cuman Perbedaan Ya perbedaan Kata-kata Cuman lebih Seperti Secara global Saya rasa Seperti itu Setelah Perbedaannya Saya tulis Sedikit Persamaannya Terus Tadi kan Ustaz sudah Menyinggung sedikit Tentang referensi Yang Ustaz Jadikan Rujukan Termasuk Saya ambil Dari Kifayitul Awam Kemudian Dari Kitab Tentu saja Dari kitabnya Sheikh Kamal Bahasa Teri Itu Intinya Dari Situ Kemudian Sejarahnya Saya ambil Dari Tidak jauh-jauh Bumpunya Yairus Romli Apakah Benar Al-Sunnah Wana Jawaban Terhadap Bantan Terhadap Al-Iran Salafi Itu Sejarah Saya Banyak Ambil Kemudian Imam Maturiri Sendiri Saya Ambil Dari kitab Beliau Kitab Tauhid Kita Tauhid Dari Imam As'ari Sendiri Dari Anul Hashyah Bayjuri Jauh Harut Tauhid Yang Yang dihasyai Sama Imam Bayjuri Namanya Tuhfatul Murid Kitab Tuhfatul Murid Kemudian Kitab Al-Gersyad Imam Harumai Di sini Imam Apa Mengenai Imam As'ari Tauhid 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 Menetapkan Di kitab Al-Gersyad Kemudian Juga Termasuk Yang saya ambil Dari kitab Segeru-segeru Imam As'ari Kemudian Yang terakhir Ustaz Mengenai Rujukan Yang Ustaz Ambil Tadi Kitab-kitab Yang begitu Bobot Apa Pesan Untuk Membaca Maktabat Tuna Pesan Untuk Membaca Saya kira Apa ya Karena Bisa dibilang Buku Yang saya tulis Kalau mau dibilang Bobot Juga enggak Kemudian Hanya sekedar Bahasanya Yang cukup sederhana Pesan Yang paling Pokok Itu Bagi saya Menurut saya Saran dan kritik Aja Membaca Kekurangannya Dimana Ada saran Ada kritik Atau memang Ada kesalahan Tulisan Di dalamnya Itu Saya sangat Membuka Atau Siap Untuk Menerima Itu Sehingga Menjadikan Ustadz Tambah Termotivasi Untuk Memperbaiki Lagi Melengkapi Kita Menengkapi Ada Kitab Yang pengen Ustadz Tulis Lagi Setelah Perbedaan Antara Imam Al-Assyari Dan Imam Al-Assyari Setelah Ini Jadi Saya Rasanya Pengen Nulis Lagi Dan Pengen Nulis Lagi Rasanya Pengen Nambah Lagi Cuman Gak Tahu Terunjuta Apa Enggak Tapi Kalau Nihatnya Ada Dan Saya Termasuk Yang Senang Baca Baca Tasawuf Bukan Ahli Saya Senang Baca Baca Tasawuf Kadang Pengajian Saya Senang Denger Saya Ada Pengen Nulis Di Fantasawuf Entah Apa Gimana Nanti Minta Doanya Aja Ini Minta Doanya Tasawuf Kemudian Sejarah Saya Baca Baca Nulik Sejarah Saya Ada Pertinan Bagaimana Saya Nulis Sejarah Buku Tentang Sejarah Apa Saya Sangat Senang Dengan Apa Namanya Buka Sejarah Tentang Jawa Jadi Kok Saya Pengen Nulis Sejarah Apakah Nanti Itu Berbentuk Fiksi Sejarah Termasuk Cita-cita Saya Bukan Cita-cita Termasuk Di benak Saya Bagaimana Nulis Fiksi Sejarah Karena Saya Kok Tertarik Sama Bukunya Ustadz Salim Vilah Pangeran Diponegoro Beliau Menceritakan Sejarah Pangeran Diponegoro Dengan Apik Betul Sehingga Menjadi Sebuah Novel Yang Kalau Kita Baca Seperti Fiksi Seperti Karya Fiksi Tapi Ini Sejarah Yang Sejarah Tapi Dibentuk Jadi Sebuah Novel Yang Melacara Bertarung Dan sebagainya Seperti Seolah Kita Membaca Novel Fiksi Sejarah Yang Real Yang Diceritakan Agak Ada Tertarik Untuk Menulis Yang Seperti Itu Semoga 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 Itu bisa Terwujud Setidaknya Apa itu Namanya Menuangkan Hobi saya Meskipun Mungkin Nanti Tidak Ada Yang Baca Bagus Apa Enggak Yang Penting Nulis Sajar Lagi Sahabat Maktabat Tuna Kita Doakan Supaya Bisa Menerbitkan Buku Menulis Lagi Buku Buku Yang Semoga Sajar Terima Kasih Ustadz Sudah Hadir Di Podcast Sama 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 Dan Terima Kasih Sudah Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Hadir Di Podcast Sini Sahabat Maktabat Tuna Seperti Itulah Review Kitab Kita Di Segmen Kali Ini Sampai Bertemu Di Review Kitab Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Maktabat Tuna Temboro